Poin yang disampaikan oleh Pak Sutarto berkaitan dengan upaya-upaya atau juga mekanisme yang harus dipenuhi begitu ya untuk meningkatkan produksi. Nah mungkin dari DPR sendiri begitu ya untuk pengawasannya berkaitan dengan program-program pemerintah tadi sempat disampaikan begitu dari Pak Sutarto poin-poin penting diantaranya adalah masalah pupuk, ketersediaan benih begitu dan juga mungkin dari sisi permodalan termasuk kur begitu. Sehingga poin-poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga apa yang menjadi konsen utama begitu dari DPR RI sendiri untuk memastikan agar pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan baik berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Sutarto. Seperti apa Pak Daniel? Ya tadi Pak Sutarto sudah menjelaskan secara lengkap ya karena itu memang menjadi kebutuhan dasar dari proses pertanian ya. Mulai dari hulu hingga hilir. Yang pertama yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah adalah segera melakukan perbaikan tata kelola dalam pendistribusian pupuk subsidi misalnya. Ini sudah bertahun-tahun selalu kita sampaikan karena sangat sering terjadi misalkan pupuk subsidi itu tidak tepat waktu sampai di petani termasuk benih unggul yang menjadi program pemerintah. Nah dampak dari tidak tepat waktu ini akan menurunkan tingkat produktivitas. Jadi energinya sudah sama dilakukan oleh petani, lahannya jumlah luas lahan sudah sama. Tetapi karena pupuknya telat datang yang seharusnya misalkan 1 hektare menghasilkan 6 ton. Gara-gara pupuk telat di pupuk akhirnya menjadi drop menjadi 4 atau sampai 5 ton sehingga kita kehilangan 1 ton. Nah kalau itu terjadi di 1 juta hektare berarti pada saat yang sama 1 musim kita loss yang seharusnya tidak perlu terjadi kita menjadi loss 1 juta ton gabah. Dan itu nilainya bagi petani sangat besar mungkin bisa sekitar 500 miliar. Nah hal-hal teknis di lapangan inilah yang perlu dilakukan dengan baik. Baik dalam konteks terkelola pupuk maupun dalam konteks bagaimana penyuluh-penyuluh kita itu sangat kekurangan. Target misalkan 1 desa 1 penyuluh itu sampai sekarang masih belum tercapai. Bahkan di Dapil saya di Kalimantan Barat ada misalkan 1 penyuluh harus mengawal di 10 desa. Sehingga ya segala permasalahan petani yang dihadapi itu tidak bisa diatasi dengan baik. Apalagi misalkan ada hama bagaimana cara menanam dengan baik. Nah kalau hal-hal teknis di lapangan ini tidak ditasih dengan baik. Sehingga keunggulan kita di bidang pertanian itu sulit diwujudkan. Jadi memang banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu menyangkut bagaimana meningkatkan produktivitas di lahan-lahan yang ada. Baik saya akan kembali ke Pak Sutarto begitu ya kalau kita berbicara berkaitan dengan alih fungsi lahan sendiri yang semakin masif begitu. Mungkin dari Anda sendiri ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah alih fungsi lahan yang semakin masif ini seperti apa? Ya memang saya sangat sependapat dengan Pak Daniel tadi karena saya sendiri sering ke lapangan gitu ya. Di lapangan itu memang masalahnya diimplementasi. Kalau kita bicara salah satunya dari masalah lahan, konversi lahan, itu di lapangan konversi lahan ini masih berjalan terus gitu. Memang ada kepentingan-kepentingan nasional yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kadang-kadang di lapangan ini saya sering ke daerah-daerah potensi produksi. Bukan hanya potensi, memang dia daerah-daerah produsen. Hari-hari ini banyak yang dibiarkan. Karena memang ada program-program yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin tanda petik pemerintah daerah itu akan dikonversi ke non-pangan, non-pertanian. Nah padahal pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang. Bagaimana pelaksanaan di lapangan? Jadi lagi-lagi yang menjadi perhatian kita serius, saya sangat mendapat dengan Pak Daniel tadi, bagaimana di lapangan ini betul-betul kita kawal. Supaya lahan produktif yang mestinya dilindungi, ada undang-undangnya, ini harusnya betul-betul dilindungi. Nah melindunginya gimana? Nah tentunya kita harus mulai berpikir adanya insentif dan disinsentif. Nah ini yang kan tidak cukup hanya oh harus diganti, tapi menggantinya di mana, berapa dan sebagainya. Ini kan tidak mudah. Tapi kalau insentif dan disinsentif misalnya, kalau ada yang akan dia tidak bersedia menjual, katakanlah supaya ini lahan betul-betul untuk pangan. Ya misalnya turunkanlah pajaknya, atau kalau perlu ya bebas pajak, kalau itu memang daerah-daerah yang memang potensi produksi pangan dan menjadi andalan. Saya kira ini insentif dan disinsentif ini sangat tentu. Baik, saya akan tanyakan langsung ke Pak Daniel ya, tadi berkaitan dengan insentif dan disinsentif ini. Begitu ya seperti apa untuk mencegali fungsi lahan ini semakin masif ke depannya ya. Tanggapan dari Anda atau mungkin possibility ya begitu untuk membahas hal ini dengan pemerintah seperti apa Pak Daniel? Ya sebenarnya tadi sudah disampaikan kita sudah punya undang-undang yang jelas kok undang-undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-undang ini dibuatkan untuk memastikan adanya perlindungan kawasan dan lahan pertanian untuk pangan. Termasuk untuk menjamin ketersediaan lahan dan mewujudkan kemandirian maupun kedaulatan pangan. Tetapi memang implementasi dari undang-undang ini tidak tegas. Selain memang di lahan-lahan produktif itu kepemilikannya adalah mayoritas adalah kepemilikan pribadi atau memang menjadi kepemilikan korporot. Nah sehingga tadi jawaban dari yang sudah disampaikan perlunya ada intensif ya bagi lahan-lahan memang lahan-lahan yang subur, lahan-lahan pertanian bagi pemilik lahan. Sehingga memastikan bahwa mengusahakan lahan pertanian itu memang lebih menguntungkan ketimbang di konversi menjadi yang lain. Nah tetapi di luar itu adalah kita juga harus belajar bagaimana kita memperluas lahan-lahan strategis untuk pertanian khususnya pangan itu memang harus dikuasai oleh negara. Sehingga kalau sudah dikuasai kepemilikan oleh negara sehingga negara dalam kendali untuk tidak mengubah lahan-lahan produktif menjadi lahan-lahan lain. Nah sehingga kalau misalkan lahan semakin berkurang ya ke depan kita sangat bahaya akan ada ketergantungan pangan. Nah jadi sekarang pemerintah ke depan ada rencana program cetak sawah 1 juta hektare misalnya. Nah tetapi pada saat yang sama lahan-lahan produktif yang sudah ada malah dibiarkan menjadi alih fungsi. Nah jadi yang paling penting adalah mempertahankan lahan yang ada sekaligus mengoptimalisasi lahan yang ada dengan sebaik-baiknya dikawal di lapangan, dikawal detailnya, dikawal mulai dari hulu sampai hilir. Nah sementara lahan-lahan penambahan itu harus benar-benar kita lihat kesesuaiannya termasuk apakah memang ada petani. Sehingga anggaran yang ada itu tidak sia-sia. Terima kasih telah menonton!